Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu pemasaran, kita mengenal salah satu marketing mix atau bangkuran pemasaran yaitu promosi. Salah satu promosi yang paling efektif untuk membangun brand adalah WOM atau word of mouth. Salah satu cara yaitu mulut ke mulut. Kenapa WOM paling efektif untuk membangun brand? Karena brand itu sangat kompleks. Brand itu adalah karakter dari suatu produk, jasa ataupun orang. Untuk mengetahui brand atau karakter itu hanya salah satunya dari customer experience atau pengalaman konsumen dalam berproses atau bertransaksi atau pernah mencoba satu barang atau jasa. Umar bin Hot Top pernah menyatakan bahwasannya engkau tidak akan tahu karakter seseorang sebelum engkau pernah bertransaksi dengannya, bertransaksi bisnis, bermomala dengannya. Sedikit tentang kita menyamakan persepsi terkait brand, merek, dan logo. Ibarat manusia, logo itu wajah. Setelahkan merek itu nama dan brand itu karakternya. Bagaimana dan kepada siapa? Kita belajar brand, membangun brand. Tentunya kepada siapa lagi kalau bukan manusia terhebat sepanjang sejarah? Manusia yang dikagumin oleh barat dan timur? Manusia yang sukses secara ukrawi dan duniawi? Siapa lagi kalau bukan? Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita terkait Nabi Muhammad dalam membangun karakternya. Tentunya karakter Nabi Muhammad tidak kita ragukan lagi. Tapi kita ambil salah satu contoh. Beliau dalam membangun brand sebagai pebisnis atau pedagang. Ketika beliau berdagang ke Syam, tentunya beliau berdagang dengan jujur. Namun, karena beliau jujur, beliau ingin dikerjai sama pedagang lainnya. Pedagang Arab Quresh lainnya. Kita kan kadang sebel kan. Kalau waktu kita sekolah dulu, waktu kuliah. Salah satu contohnya kita dikasih tugas oleh dosen. Lalu kita sepakat untuk tidak mengerjakan. Lalu ada orang satu yang jujur yang mengerjakan. Jadi kita sebel kan? Tidak kompak gitu kayaknya. Tapi tentunya kita tidak baik kalau tidak kompak dalam ketidakbaikan. Jadi pedagang lainnya sepakat untuk mengerjakan Nabi Muhammad dengan cara banting-bantingan harga. Jadi banting-bantingan harga atau damping lah istilah kerennya. Jadi mereka pedagang lainnya banting harga. Gimana sekiranya bareng Nabi Muhammad tidak laku? Dia mendesain harga dengan sedemikian rupa. Kalau bahasa bisnisnya atau bahasa marketingnya itu predatory price. Prinsipnya kita membuat harga sedemikian rupa murahnya sampai kompetitor kita atau pesaing kita itu tidak laku. Tidak laku dan dia tidak modalnya, dia mati. Dan ketika mati baru kita kembalikan harga ke harga normal. Jadi ketika dikerjain dumping itu atau predatory price, banting-bantingan harga, apakah Nabi Muhammad ikut banting-banting harga? Ternyata tidak. Beliau sudah melakukan riset pasar. Riset pasar yang beliau lakukan menghasilkan data bahwa jumlah demand permintaan jauh lebih banyak daripada supply barang yang ditawarkan. Sehingga beliau tidak ragu untuk tidak ikut-ikutan dumping price atau banting-banting harga. Jadi ketika masyarakat datang tentunya barang Nabi Muhammad tidak laku dan yang lain laku karena memang mereka murah. Tapi ketika barang mereka sudah habis ternyata masyarakat masih berduyun-duyun datang untuk membeli produk tersebut. Hingga Nabi Muhammad jual dengan harga normal dan Nabi Muhammad untung. Dan ketika pulang ke Mekah, Mekah gempar. Karena ada semua pedagang yang berpengalaman, ada satu anak muda yang untung. Dari situ semuanya getok tular kalau bahasa jamannya itu ngomongin. Seluruh penjuru Mekah tahu bahwa ada satu anak muda yang beliau jujur, amanah, pandai, integritasnya tinggi dan lain-lain. Pandai mengelola bisnis sehingga tersebarlah semua di penjuru Mekah. Dan semua orang percaya pada Nabi Muhammad untuk menitipkan uangnya pada Nabi Muhammad. Itulah kalau kita dalam istilah umum kita bisa mengenal itu dengan IPO, Initial Public Offering. Pertanyaannya adalah apakah kita, itu word of mood itu, ada tentunya ada yang bicara, ada lawan yang diajak bicara, ada materi, ini katanya. Ada materi yang sangat, yang mudah mereka, yang ingin mereka share. Materi itu harapannya bisa menyentuh sisi intelektual, emosional, terlebih dalam sisi spiritual. Jadi mereka sangat mudah untuk share-nya nanti. Itu, dan sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita dipercaya sama orang lain ketika dititipin uangnya? Tentunya kita tidak akan mendapat kepercayaan jika kita masih satu. Mungkin kita sering berbicara kejerikan orang lain, kita masih suka berdebat di sosial media, kita masih suka melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tentunya kita tidak akan mendapat kepercayaan orang lain untuk menitipkan dananya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menitipin Nabi Muhammad dalam, tidak hanya dalam beliau beribadah, tapi juga beliau bermuamalah, terlebih dalam mengembangkan brand, branding kita. Mempunyai karakter yang baik, menerima Nabi Muhammad. Karena segala apa yang dari Muhammad tentulah baik. Itu saja dari saya, saya Zainal. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Wabillahi Tafiq Wabillahi 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 Wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.